Shalom, perkenalkan nama saya Angreni Saya akan membacakan ayat emas Ayat yang menurut saya itu berharga banget Karena disitu terdapat kata tangan yang lamban dan tangan yang rajin Maksudnya apa? Oke, langsung aja aku akan menceritakannya Eh, menceritakannya, membacakannya maksudnya Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya Tahu apa maksud dari arti ayat itu? Yang dimaksudnya adalah tangan kita ini Ini namanya kan tangan Tangan kita ini, kalau dia malas, besarnya akan menjadi miskin Misalnya kan Ah, tolong bantu mama dong cuci piring Ya ma, bentar ma Nah, kata ianya itu Kalau benar langsung meranjak dari tempat tidur Ya kalian akan besarnya menjadi kaya Tetapi kalau kalian bilang iya Tapi kalian tidak melakukannya Ya, kalian akan menjadi miskin besar Maka dari itu rajin-rajinlah Turutlah kepada orang tua kalian Karena kalian akan diberkati Tuhan Shalom